Sudah saatnya pihak berwajib bertindak tegas kepada siapapun yang melakukan provokasi dan penganiayaan terhadap Adi Armando untuk diproses secara hukum. Kasus yang seperti ini tidak boleh diselesaikan dengan selembar matrayai sekarang pasti akan terus berulang. Kemarin Adi Armando yang diadakan Pihak UI minta kasus penganiayaan Adi Armando diusut tuntas guys, artikel dari Nafis. Banyak yang tidak mengetahui jika BEM Nusantara dan BEM UI tidak ikut dalam aksi demo 11 April kemarin guys. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menyatakan lebih memilih jalur audiensi ketimbang demo pada 11 April. Hal itu guys disampaikan oleh koordinator BEM Nusantara Ahmad Marisuki setelah ia bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Tim Pres Miranto. Kami aksi, kami aksi terus ketika dibilang isu yang mereka angkat sama seperti isu yang kita angkat. Kali ini kita lebih memakai jalur audiensi. Apa yang bisa kita sampaikan, ya kita sampaikan. Tetapi kalau isunya sama, kata Ahmad Marisuki kepada wartawan di gedung Wan Tim Pres Jakarta Pusat. Dan pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI memastikan tidak bergabung dengan BEM SI dalam demo 11 April kemarin guys. Untuk aksi besok, BEM UI tidak turun ya. Begitu kata Kepala Biro Humas BEM UI, Navio Ramadhani Hereta Pratama saat dikonfirmasi sebelumnya. Jadi guys, aksi demo tanggal 11 April kemarin ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI yang koordinatornya bernama K.H. Rudin yang sekarang juga menjabat sebagai Presiden BEM Universitas Riau atau UNRI. Informasi yang sama tentang K.H. Rudin sebagai Presiden BEM UNRI periode tahun 2021-2022 juga dimuat dalam video media berikut ini. K.H. Rudin diketahui merupakan Presiden BEM Universitas Riau periode 2021-2022. Mahasiswa jurusan Matematika Fakultas MIPA ini diketahui berasal dari Kuala Enok, Kabupaten Indra Kirihilir, Riau. Sebelum menjabat sebagai Presiden, ia diketahui menjadi Gubernur BEM FMIPA UNRI periode 2020-2021. Seorang Presiden BEM di Riau menjadi koordinator aksi demo 11 April di Jakarta kemarin guys. Hmm, kok bisa ya dari Riau ke Jakarta? Apakah ada pihak yang mensponsorinya untuk melakukan demo yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerusuhan di Jakarta? Dan terbukti guys, dalam aksi demo 11 April kemarin terjadi penganiayaan terhadap salah satu dosen FISIP UI bernama Ade Armando. Yang mirisnya lagi guys, setelah dihajar sampai babak belur juga dilecahkan dengan melucuti pakaiannya. Sungguh mengerikan melihat video penganiayaan tersebut guys, dan itu dilakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Ada yang mengatakan bahwa Ade Armando kesana sengaja memancing emosi para demonstran? Padahal guys, Ade Armando hadir disana bukan untuk demo, tetapi mendukung aksi mahasiswa yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut rekan Ade guys, Nong Darul Mahmada, kegiatan yang dilakukan oleh Ade untuk mengisi konten pergerakan Indonesia untuk semua atau PIS, atau PIS, di mana Ade mencoba sebagai ketumpis. Ade Armando turut hadir. Sekjen pergerakan Indonesia untuk semua, Nong Darul Mahmada, menyebut bahwa Ade datang bersama kameramen dan penulis ke lokasi unjuk rasa tersebut. Para kameramen dan penulis adalah tim liputan atas nama PIS, perkumpulan yang baru diluncurkan di The Ballroom Jakarta Theater pada 23 Maret 2022. Salah satu kegiatan gerakan PIS itu adalah membuat konten dan acara aksi tadi itu akan dijadikan sebagai salah satu konten untuk pergerakan Indonesia untuk semua. Kata Nong saat konferensi pers. Dan setelah kasus penganiayaan ini viral guys, pihak BMSI mau cuci tangan terkait pengeroyokan Ade Armando? Yang pertama, kita tidak tahu ada Ade Armando hadir masa aksi hari ini. Dan kedua, terkait tentang kekerasan tentu kita menyayangkan itu terjadi. Kata Koordinator BMSI K.H. Rudin kepada wartawan. Kalau ada yang penyusup dalam aksi demo tersebut, membuat kerusuhan, penganiayaan, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Pantaskah Kak Harudin lepas tangan begitu saja guys? Apakah Kak Harudin tahu ada siswa yang juga ikut demo kemarin sambil membawa mie instan dan juga alat kontrasepsi? Apa coba hubungannya mau demo sambil bawa alat kontrasepsi dan itu dilakukan oleh pelajar? Ada juga orang yang memakai baju almamater sambil membawa poster yang bernada kurang senonoh waktu demo guys. Kita yang melihatnya saja sedih sekaligus malu melihat kelakuan mereka tersebut. Inikah kualitas generasi yang katanya kaum intelektual itu? Jadi guys, jangan salahkan jika rakyat makin tidak simpati dengan mereka yang menamakan dirinya mahasiswa. Jika kelakuannya seperti itu, apalagi setelah peristiwa penganiayaan terhadap adik Armando kemarin. Adik Armando yang merupakan salah satu tokoh terkenal di media sosial saja berani mereka hajar sampai bawa belur di siang hari dan di bulan suci Ramadan guys. Lalu bagaimana nasib kita rakyat kecil yang tidak terkenal? Sungguh mengerikan bukan? Tidak heran guys, jika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI mengeluarkan pernyataan keras terkait penganiayaan salah satu dosen mereka dalam aksi demo kemarin. Dalam akhir pernyataannya, pimpinan FISIP UI mengharapkan perhatian dan upaya pedagak hukum untuk menangani kasus pengerakan ini dengan sebenar-benarnya. Pihak BEMUI juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi mereka guys terkait penganiayaan terhadap dosen mereka adik Armando dalam akun Instagram mereka. Pihak kepolisian pun juga sudah merangkap laku yang pertama kali memukul adik Armando dan beberapa orang lainnya. BTB guys ternyata sebelum dihajar sampai babak belur dan juga dilecehkan beredar postingan di medsos yang mengabarkan informasi keberadaan adik Armando di tengah demo 11 April di kawasan DPR di salah satu grup WA Relawan Anis, Apik 4 dan media sosial lainnya. Waduh guys guys, ada postingan berada provokasi juga tentang keberadaan adik Armando sebelum beliau dihajar di dalam grup WA Relawan Anis Baswedan itu. Apakah ini artinya ada Relawan Anis Baswedan yang tidak suka dengan adik Armando guys? Makin jelas ya, kelihatan bagaimana kualitas dari simpatisan Anis Baswedan saat ini. Saat ini saja mereka berani membuat postingan berada provokasi terhadap adik Armando yang merupakan salah satu pendukung pemerintahan Indonesia yang sah saat ini, apalagi jika sampai junjungan mereka menang? Sungguh mengerikan guys jika harus membayangkannya dan inikah yang kalian ingin terjadi di Indonesia? Tentu saja tidak kan? Sudah saatnya pihak berwajib bertindak tegas kepada siapapun yang melakukan provokasi dan penganiayaan terhadap adik Armando untuk diproses secara hukum. Kasus yang seperti ini tidak boleh diselesaikan dengan selembar materai guys karena pasti akan terus berulang. Kemarin adik Armando yang dianiaya karena beda pandangan politik. Besok siapa lagi yang jadi korban kebiadapan mereka? Kita yang orang awam ini? Mungkin saja guys. Kak Harudin, Presiden BEM Unri periode tahun 2021-2022 bisa saja cuci tangan dengan mengatakan yang melakukan penganiayaan itu bukan mahasiswa. Tetapi kami juga bisa menilai sendiri bagaimana kualitas Anda sebagai koordinator aksi demo 11 April kemarin. Jangan so ingin atur pemerintah yang fokus mengurusi 250 juta rakyat Indonesia. Sedangkan Kak Harudin sendiri tidak mampu mengatur peserta demo. Wassalam dari Nafis. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax